Intro Tapi secara moral, anak cucu saya, saya dibilang penjahat, saya dibilang log, saya dibilang apalagi. Coba kalau saya tunggu Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga. Siapa yang berkomentar saya enggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Presiden memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Presiden memerintahkan saya tiga hari yang lalu, dua hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan implementasi PPKM Darurat Jawa Bali. Diberintahkan oleh Presiden untuk secara khusus mengkondir pengendalian penularan COVID-19 di lapan provinsi. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali. Kali ini di program Karni Ilyas, dengan judul malam ini, Lut Binsar Pajaitan, Buka-bukaan dengan Karni Ilyas. Dan malam ini saya membangun kedatangan tamu istimewa, sahabat dari muda. Sekarang, tiba-tiba kami barusan sadar bahwa dua-dua udah tua rupanya. Dan malam ini kita tadi sempat bernostalgia. Namun, tentu saja yang paling penting untuk publik, apa yang kita bisa kasihkan ke publik. Karena itu saya harus wawancarai, beliau ini yang saya bilang hidupnya komplit. Jadi tentara sampai jenderal, jadi pengusaha, nyaris jadi konglomerat, nyaris. Setuju. Dan sekarang jadi pemberitaan, Menko paling senior. Menko Maritim dan Investasi. Jenderal, jenderal jadi berita tiap hari. Tapi kemarin ini jadi hangat sekali, karena jenderal itu muncul di pengadilan. Jadi, saya pikir semula gak seserius itu. Ternyata serius banget, jenderal sampai datang. Kenapa jenderal jadi serius banget menghadapi persoalan itu? Ya, Pak Karni, terima kasih. Saya diundang, udah lama kita gak ketemu. Saya bersahabat dengan Pak Karni ini. Sebenarnya, serius saya itu melihat karena kita kadang-kadang terus berkomentar pada sesuatu yang tidak dilandasin data, gitu. Dan kemudian menyangkut pribadi saya, menyangkut keluarga saya, yang menuduh saya punya usaha di mana? Di Papua. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Karena, Pak Karni, itu kita itu dalam hidup harus punya prinsip, menurut saya. Saya memang sudah berjanji pada diri saya, bahwa selama saya jadi pejabat negara, saya tidak mau berbisnis dalam negara. Jadi itu, sejak saya masuk di pemerintahan Pak Jokowi ya, semua bisnis-bisnis yang ada sama saya, saya serahkan pada profesional. Jadi saya gak lakukan. Tapi mungkin dulu punya di Papua? Ya, gak pernah. Saya itu tidak, tadi nyaris, saya suka istilah nyaris jadi konglomerat, gitu. Ya, itu kan bisnis di Papua kan bisnis-bisnis jangka panjang yang besar, gitu. Ngapain saya ngurusin, gitu. Magnitude-nya juga gede banget. Dan juga itu kejadian dituduhkan pada tahun 2017-18. Pada saya sudah di pemerintahan. Ya, sudah menteri. Saya tidak mau. Jadi itu saya pikir, tidak benar. Tapi trigger yang menjadi anus saya, yang buat saya jengkel itu sebenarnya. Pertama, karena cucu saya itu mengingat saya. Dia bilang, opung, opung gak lakukan itu, kan, gitu. Ya, saya bilang, enggak lah, Faye, saya gak akan mencederai kalian dengan begitu. Saya pikir menjadi serius. Yang kedua, saya kan kenal saudara Haris ini, lama, lebih dari tahun 2012. Dia selain ke saya, kok. Kalau minta bantuan apa, saya bantu juga. Jadi tiba-tiba menuduh saya gitu, kan saya jendela enak. Tapi itu pun Pak Haris, Pak Ano, Pak. Karena ini kan saya juga minta, dia supaya minta maaf ke saya. Dia gak lakukan. Dia merasa bahwa dia menang saya pikir. Saya beritahu, eh, tidak ada kebebasan yang absolut. Semua harus bertanggung jawab. Jadi kalau kau berani bikin gitu sama saya, ya kau nantang saya. Saya sudah bilang baik-baik, kau minta maaf dua kali gak mau. Ya, tiga kali saya somasi gak mau. Ya, datang asli saya, sebagai seorang prajurit. Ya, kau nantang saya, kita ladenin sampai kemanapun kau saya hadapin gitu. Jadi, ini pembelajaran buat kita semua. Hak azazi manusia itu, setiap kita punya hak, Pak. Jadi jangan orang bilang saya, tidak menghargai hak azazi dia, hak azazi saya juga dihormatin. Dan itu, saya datang. Saya enggak, sampai kemanapun saya akan hadapin. Ada satu dubes pemerintahan, yang datang ke saya, bicara soal ini. Saya bilang, eh, saya jelasin semua masalahnya. Saya bilang, kau mau take aside, silakan, kita berhadapan. Saya enggak melakukan yang salah against my government. Jadi, hal-hal semacamnya, saya kira prinsip. Jadi, jangan kita menunduh orang, saya enaknya saja. Basisnya harus ada data yang benar. Jadi, kritik dengan fitnah, itu ada beda, Pak. Karni. Itu saja. Jadi, makanya jadi serius lah perkara itu. Ya, saya bikin serius karena pembelajaran buat kita semua. Bahwa, tidak boleh kau sembarang, menuduh orang lain, tanpa, dilandasin data yang benar. Tapi terakhir kan, dia di persidangan, minta maaf. Dia datang minta maaf di persidangan. Dia datang ke saya, Pak Luhut, saya salah, saya mohon maaf. Kamu brengsek kamu, saya bilang. Kamu, begini. Begitu saja. Jadi, nanti kita selesaikan di pengadilan, saya bilang. Sudah dimaafin atau belum di? Saya maafin. Kalau maaf, maaf. Tapi pembelajaran buat kita semua, siapapun dia, saya ulangi, siapapun dia, kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap ucapan-ucapannya, itu punya konsekuensi hukum. Ya, punya konsekuensi hukum. Dan kita harus belajar disiplin sebagai satu bangsa. Dan itu yang saya bilang sama lawyer-lawyer muda itu. Jangan kita jadi seperti liar berbangsa ini. Kita harus tertib, tertata dengan negara ini sedang naik maju begitu. Kok kita rusak dengan gaya-gaya premanif. Saya, kalau itu benar, bicara social, society, mobil saya dilempar batu kok. Apa itu? Itu saya hampir turun sebenarnya. Biar saya sudah tua-tua gini, masih kuat lah. Tapi itu, apa itu yang disebutkan Ha'azazi? Apa itu? Saya datang baik-baik kok. Dibilang dilarang? Tidak. Saya bilang, eh, saya bilang, petugas sudah bikin aja. Kalau bisa 70 orang muat, ya bikin 35-35 masuk. Tidak pernah kita pengen menguasai itu. Tidak. Saya ingin semua terbuka. Karena tidak ada yang saya takutin, Pak Karni. Yang saya benar kok. Apa yang saya takutin? Padahal hubungan yang berkata sudah lama dan dekat. Iya. Dan dia kan datang di teks, saya tunjukin teks apa, WA-nya ke saya. Dan waktu ngadap itu, dia mewakil ini untuk minta sahamnya Freeport. Saya pikir urusannya apa, gitu. Tapi udah lah, biar pengadilan lah. Itu udah selesai lah, itu. Ngurusin itu. Baik. Pak Benko juga terakhir, baru kan dari Cina, saya dengar. Itu apa oleh-olehnya dari sana? Ya, kita kan suka melihat Cina ini seperti negara kelas 2, ya. Teknologinya, ya. Pak Karni, ya. Mungkin itu terjadi juga, mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya ke Cina berkali-kali, karena kami punya high level dialogue. Dari pihak Tiongkok, ada Pak Wang Yi, ya waktu itu Menlu, sekarang jadi, apa, koordinator untuk foreign policy-nya Cina, saya dari Indonesia, gitu. Ya, kita bikin program apa, gitu. Tapi saya lihat selama pengelaman saya, yang paling mudah negosiasi kok Tiongkok ini, gitu. dan mereka mau sharing teknologinya ke kita, mau mendidik anak-anak kita, dan cepat proses pengambilan keputusannya. Tapi dulu saya kan dengar, bahwa mereka ini istilahnya tadi, apa, teman-teman tuh bilang KW2 teknologinya. sekarang enggak, Pak. Saya spesial minta sama deputi saya, kalau atur coba saya tuh mau pergi lihat industri-industri Tiongkok itu. Jadi saya pergi ke 19 titik industri di Tiongkok, selama 9 hari, di 5 provinsi. saya lihat high-tech teknologinya, saya lihat research centernya, saya pergi ke mana aja. Pertama, Pak Karni, research center mereka, research mereka, itu sangat advance. Kalau lithium battery, saya kira, lithium battery itu kan macam, tuh. Mereka tuh mungkin 6, 7 tahun, mungkin 8 tahun di depan Amerika. Mereka sangat jauh. Dan itu Tesla, bicara ke saya juga. Ciatiel itu, the leading lithium battery company in the world today. Itu Tesla. Ya, Rohan yang ngomong sama saya. Kemudian yang kedua, saya lihat, pabrik mereka semua adalah, robotik. BYD. salah satu fabrik mobil listrik terbesar di dunia saat ini. Tesla itu kalah, lewat semua itu. Dan desainnya juga bagus. Itu sebabnya saya lihat, Anin misalnya, masuk dengan, itu dia kerjanya sejak 3 tahun yang lalu. Saya aja sebenarnya 4 tahun dah lalu ya, mulai Anin mengerjakan. Itu juga saya pikir, ini ngapain Anin pergi di sini, pikir saya. Tapi saya pergi di sana. Pak, mereka tuh jauh lebih advance, Pak. Pak Karni. Jadi saya lihat, dan mereka pengen sharing teknologinya dengan kita. Sehingga, saya lihat seperti Anin, dia bisa bikin fabriknya macam-macam. Dan itu yang terjadi juga banyak. Jadi kalau orang bilang, hanya semua Cina, kita kan, kalau kita masih kalah, Pak Karni, di bawah, ya kita tangan kita mesti gini kan, Pak. Ya, ya. Jangan kita kuda miskin, sombong lagi. Tak jadilah kau. Ya kan, jika mesti gini. Nah, itu saya lihat, dilakukan oleh, misalnya oleh Anin gitu. Atau ada lagi orang, Melayu-Melayu yang lagi jalan. Dan itu berkembang dengan baik sekali. Dan itu saya dorong habis. Saya dorong habis, saya bilang, kamu harus teknologi transfer. Harus bikin lebih bagus. Seluruh bus kita harus segera bus anu, apa, CV. Sama juga yang lain, kita punya sekarang Hyundai. Punya mobil, apa, wheeling. Kita sekarang BYD mobilnya, kita juga coba. Juga sepeda motornya. Dan kita juga approach, apa namanya, Tesla, Ford. Ford kita ada tanda tangan. Tesla kita masih final negotiation dengan mereka. Jadi sebenarnya teknologi transfer itu sudah berjalan, Pak Karni. Jadi saya lihat, maksud saya selalu bilang-bilang, ini gak usah rebutan jadi presiden lah. Yang dikerjain presiden sekarang ini gak akan selesai ini yang downstream industry ini, Pak Karni, banyak sekali. Ini kan baru nikel, Pak. Kita punya juga copper, punya juga tin, punya boksit, punya juga kelapa sawit, punya seaweed. itu downstreamingnya itu puluhan ribu itu. Satu aja, saya bikin apa namanya, fiberglass, Pak. Fiberglass itu kan raw materialnya itu ada di kita, di Jawa Timur. Itu, Pak, downstreamingnya 60 ribu, Pak. Itu belum selesai jamannya Pak Jokowi. mungkin setelah Pak Jokowi ada presiden berikut, dalam presiden berikut lagi, belum selesai juga itu. Jadi kita fokus aja semua ini, supaya we are on the right track. Karena kalau kita rubah-rubah lagi, bilang pembaruan, apa segala macam itu, apa yang dibaruin? Jadi kalau mazhab itu, Pak Benko lebih setuju dengan kontinuiti dong, daripada perubahan yang dicanangkan? Ya saya hanya melihat, Pak. Saya kan di dalam, Pak. Tadi Pak Karni bilang, ya saya nggak sombong, saya setuju. Saya pengalaman apa yang saya nggak alami? Saya pengalaman tembak-tembakan di tim-tim itu berapa kali, Pak. Saya pengalaman terjun di tim-tim itu, ada, Pak. Pengalaman di Kalimantan, ada, Pak. Di mana lah yang nggak ada pengalaman. Itu saya udah ngalami sekarang, ngatur gini, Pak. Memanage ini, tidak segampang yang diomongkan orang. Kita harus tanya diri kita masing-masing, hati kita yang paling dalam. Benar nggak? Kita beruntung ada Pak Jokowi. Beruntung kita ada Pak Jokowi, Pak. Yang betul-betul saya lihat, tidak nyampurin soal hukum itu, orang bilang dia campur-campur soal, nggak pernah, Pak. Saya termasuk bisa dengerlah, dekatlah sama beliau. Tidak kembali ke Cina tadi, bukan ke Cina, ini secara teknologi di bawah Korea dan di bawah Jepang. Pak, Pak Karni pikiran saya sama dengan Pak Karni. Tapi saya setelah lihat, Pak. Beda. Jauh di depan, Pak. Saya bikin satu gambaran, Pak, ya. Sederhana. Satu universiti, jadi namanya North Central University, ya. Itu, Pak, biaya risetnya aja 450 juta dolar, Pak. Berarti hampir 6 triliun, Pak, ya. Satu universiti. Dan mereka liding dalam meteorologi. Akhirnya sekarang, saya minta mereka, waktu itu, mau nggak Anda buka fakultas meteorologi di kita? Kita buka sekarang, Pak, Hasanuddin. Di Hasanuddin, di UI, kalau nggak keliru, ada 5 universitas di Indonesia. Karena mereka butuh untuk tadi teknologi-teknologi industri meteorologi yang mereka buat di sini. Kita nggak punya, Pak. Kalau punya pun, bicara teori, belum bicara praktek. Jadi kalau orang bilang, kok dikasih kerja ini sama Cina, ya kita memang nggak ada. Belum ada, waktu itu sekarang udah mulai ada, Pak. Kita mulai kirim orang. Kemarin saya pergi di Cingjang University, ada 390 anak Indonesia. Anak 30, yang anak-anak yang jilbab, pandai dari mana, pesantren mana, sekolah di sana. Bidang apa, Pak? Computer Science, Pak. Berbahasa Cina, Pak. Jadi kita, itu baru satu universiti, Pak, ya. Sekarang kita dorong lagi biar bisa satu tahun berapa ribu mahasiswa kita kesama. Karena murah, dan mereka terbuka teknologinya, dan dia di belakang. Mungkin Tiongkok ini masih kalah dalam bidang semikonduktor. Mereka masih kalah. Tapi itu saya pikir, dalam lima tahun ke depan, kalau terus mereka ditekan, dengan dana research yang begini besar, dengan kekompakan mereka, itu juga mereka akan bisa kejar. Jadi saya bilang sama teman-teman Amerika, mereka tanya saya. Saya bilang, ini faktanya. Mungkin bukan saya bikin ke dokter saja, tapi mungkin teknologi elektronik. Ya mungkin ada masih berapa, tidak mungkin lah mereka terus semua leading dari Amerika, ya. Tapi Amerika untuk meremehkan, atau negara-negara barat lain itu, saya bilang sama teman-teman saya di White House, saya bilang, kalau hati-hati. Kalau kalian isolasi-isolasi dia, dia punya uang, dia punya manusia pintar-pintar, riset sejalan, dia pasti bisa kecap kalian. Ya sekarang juga Amerika sudah bikin dua kali menghadapi congkok. Kalau enggak mungkin sudah diajar dari kemarin. Pak Anu, Pak Karni, saya pergi lagi ke Beijing Genomic Institute, Pak. Di mana? Di Shenzhen. Itu genomic itu, Pak. Dia sudah bikin tiga macam, Pak. Pertama, manusia, Pak. Jadi sekarang sudah dibikin oleh Menteri Budi, nih, disini. Kita sudah pergi dari hampir dua tahun yang lalu dengan Budi ke sana. Itu, Pak Karni bisa di... Apa? Di... Di-cloding. Bukan di-cloding. Di-check penyakitnya lima tahun yang akan datang apa, gitu. Dan seterusnya. Dan itu mereka bisa create obatnya. Itu seperti GPT, Pak. Yang tadi si Sam, orang Amerika itu datang kantor saya. Kebetulan teman dengan Jared Kushner. Tadi datang kantor saya, dia. Yang bikin CPT, sekarang mereka mau masuk kepada... Apa namanya? Teknologi kelima. Yang bisa jauh lebih cepat dari yang sekarang ini. Ya, itu juga kira-kira akan merubah dunia juga. Karena dengan JCPT ini sekarang, ya... Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa di... Perlu dikerjakan manusia lagi karena mesin. Jadi balik kepada Tiongkok ini, menurut saya... Kita temenin aja dia. Sepanjang dia tidak ngatur kita. Jadi kalau orang bilang nasionalisme, saya jauh saja dia ngomongin lah. Soal... Kau kan belum pernah mau mati buat Republik ini. Kan saya ngomongin. Saya udah berapa kali mau diadang. Ya, masih beruntung. Masih hidup sampai hari ini. Jadi udah lah. Pokoknya untuk Indonesia ini saya nggak akan pernah bisa di... Di... Apa... Di atur-atur. Pokoknya... Kalau saya bilang sama mereka, kalau Anda bicara... Teritorial integrity of Indonesia... Ya... Dan itu Anda langgar, kita pasti perang. Itu saya promise. Tapi kalau Anda bicara yang lain-lain, kita boleh beda. Atau kita sepakat untuk berbeda. Baik, General Kent. General juga... Saya mau tanya soal... Soal ilirisasi. Yang katanya sukses besar. Di... Indonesia Timur sana lah. Tapi... Kita reak sejenak. Bapak Mirsa. Kita lanjutkan... Goprolan kita sore ini. Bapak Mirsa. Bapak Mirsa. Tadi saya udah mulai sebetulnya sedikit. Ilirisasi. Ya yang... Yang terbukti sekarang kan di Kel ya. Dan itu ya... Di Sulawesi dan... Juga di Maluku. Saya dengar sukses sekali. Bisa... Pak Mirko jelasin... Arahnya ke mana? Pak Karni... Pak Karni... Kita ini negara yang... Ya di... Diberkati oleh Tuhan ya. Menurut saya. Karena kita punya mineral-mineral yang sangat dibutuhkan dunia sekarang ini. Misalnya tadi nikel Pak Karni udah sebut. Kita ada boksit juga. Ada tin kita besar juga. Ada koper juga besar. Kita punya kelapa sawit. Punya tadi... Siwit. Banyak lagi yang lain Pak. Itu kan semua masih kita ekspor raw material Pak. Baru kita mulai itu dengan nikel Pak. Nikel pun... Itu kan baru hanya sampai litium baterai Pak. Kalau di sini... Dari nikel ore ini... Sampai ke iron steel di sini Pak. Itu kan belum manduk ke bawah. Itu bisa bikin sendok garpu... Alat operasi... Alat suntik... Segala... Ini bisa ribuan lagi Pak. Ini aja kita udah habis berapa tahun belum selesai nih Pak. Jadi... Presiden yang datang saya biar tahu. Kandidat presiden yang akan datang itu kan saya kenal dua-dua. Saya bilang... Eh... Kalian lihat gini aja. Nggak usah pikir-pikir yang pintar-pintar yang lain-lain. Ini aja dibikin. Karena kita buktikan... Dengan ekspor kita... Apa namanya... Downstreaming dari nikel ore saja. Dari 4 miliar dolar 2017. Tahun lalu kan sudah 34 miliar dolar. Itu kan dampaknya pada current account kita jadi positif. Kepada ekspor kita selama 36 bulan itu. Surplus. Trade deficit kita di Cina 2017 itu mungkin. 2015 kira-kira. Ya mungkin 27 miliar dolar. Sekarang kita surplus Pak. Dua tahun terakhir ini. Banyak lagi akibatnya yang buat kita Indonesia ini menjadi bagus. Nah... Kalau ini kita jalankan bagus Pak. Kemudian tadi koper juga begitu. Koper nanti akan groundbreaking presiden untuk... Hasil smelternya itu ada 600 ribu ton. 100 ribu ton nanti untuk... Apa namanya... Koper foil. Untuk bagian dari litium baterai. Jadi Pak Karni bayangin Pak. Dari lima item tadi. Itu tuh ribu-ribu industri lagi yang bisa kita lakukan. Yang kita gak perlu import dari mana-mana. Kita hanya kurang satu litium saja. Nah litium itu kita sekarang tahu. Kita sudah 60 ribu ton... Anus smelter kita yang kita proses dari Australia. Karena kos di Australia saya udah pergi ke per. Kos mereka tuh jauh lebih tinggi daripada kos di kita. Dan itu saya bicara sama prime ministernya Australia. Dan kita setuju lakukan kerjasama itu. Jadi sebenarnya downstreaming industri Pak Karni. Kalau kita lanjutkan terus ini. Ini 2030 saya kira kita... GDP kita mungkin sekarang 1,4 triliun. Saya pikir bisa dekat-dekat 2 triliun lebih pada waktu itu. Itu dampaknya itu Pak. Dan saya lihat dengan... Ini kan pertumbuhan ekonomi kita sekarang kan 5,3 persen gitu. Kita rapikan tadi lagi dengan apa namanya efisiensi dengan digitalisasi. Dengan dana desa. Dengan apa namanya efisiensi di semua lini. Ya kita bisa mungkin tumbuh 6 persen di 2030, 2028, 2029. Itu Pak akibat hilirisasi ini semua. Jadi akibat hilirisasi ini kita ada juga dampak yang lain Pak Karni. Kita kan kalah di WTO. Tapi Presiden bilang enggak kita lawan Pak Luhut. Saya bilang setuju Pak. Apa ini kita takut sama mereka? Emang siapa dia? Kita lawan Pak. Saya bilang sama teman-teman dari di Amerika. Eh Anda tahu enggak? Kami ekspor itu nickel ore itu. 99 persen itu adalah ke Cina. Hanya 1 persen ke Rupa. Kami ban ini, Cina invest ke Indonesia. Kami ban ke Eropa, dia bawa kami ke WTO. Pak, saya bilang sama anak-anak muda di kantor saya, anak-anak muda dari kantor saya itu. Jangan pernah kau berharap negara maju itu akan mendorong negara berkembang jadi negara maju. You have to do it by yourself. Saya ingin juga kesempatan menyampaikan. Kita ini jangan mimpi negara maju itu akan mau kita menjadi negara maju seperti mereka. Tidak akan terjadi. Dan kita punya juga roomnya, Pak, itu. Karena demografi bonus kita, bonus demografi kita hanya sampai tahun 2040 kali, 38 mungkin. Jadi kalau kita tidak mampu tadi mencapai high income country dan kemudian keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju, ya tidak akan pernah terjadi. Jadi musuh kita terberat, Pak Karni, ya kita sendiri. Kalau kita tidak kompak, kita berkelai-kelai lah. Tapi kalau yang ini tidak usah. This is national interest, Pak. Ya, saya ingin juga PDB di daerah-daerah itu naik. Iya, Pak. Tapi ada kritikan bahwa yang naik itu hanya segelintir orang-orang di sana, katanya. Ada benarnya, ada benarnya, kan semua tidak akan bisa terus tersersaikan, Pak. Kan semua juga perlukan waktu juga. Seperti di WDAPI. Sekarang mungkin pertemuan ekonomi lokalnya 32 persen, 38 persen. Karena buruh di sana sudah hampir 50 ribu, Pak. Jumlah penduduknya di situ, mungkin sampai dari mulai yang bayi sampai pada yang sudah supoh-sepoh itu, mungkin hampir 40-an ribu juga. Jadi dari luar-luar, apa, apa namanya, WDAPI ya datang di situ. Tapi sekarang kita bikin politeknik, Pak. Akibatnya pendidikannya maju. Ini kan learning proses nggak bisa 5 tahun, Pak. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Pak. Lecina itu kalau saya lihat, Pak, 40 tahun baru, hampir 50 tahun baru seperti sekarang. Jadi kita mungkin bisa lebih cepat, karena kita, anunya sudah mencontek banyak teknologi-teknologi yang lebih bagus dari dia, kalau kita memang sepakat terus ke depan. Jadi kalau menurut saya, Pak, bahwa hilirisasi, kita fokuslah, Pak. Kita adakan studi, Pak, mengenai seaweed. Seaweed, Pak, itu di Buleleng, di Bali. Saya baru dari sana. Empat tahun yang lalu, mereka itu datang join dari India dan Indonesia. Bikin seaweed. Saya pergi ke sana. Pak, itu gila, Pak. Seaweed itu ternyata bisa bikin biofuel, Pak. Bisa bikin pupuk, Pak, organik. Bisa bikin makanan, membersihkan laut, dan setelah itu banyak sekali yang dia bisa buat. Nah, sekarang kita kerjain, Pak, dengan Korea ini. Korea Selatan. Mereka akan kirim timnya ke kita untuk bersama-sama ngerjakan itu. Dan kemarin dan tadi dari Qatar datang, saya ajak juga mereka. Buat kita, Pak, siapa aja, Pak? Mau dari sorga, mau dari mana dia itu, mau dari negara tak jelas itu, sepanjang bawa keuntungan buat Republik ini, saya kemon aja, Pak. Jadi hilirisasi itu kunci. Nah, kelapa sawit, Pak, karni. Kita sekarang kan punya, ini saya kan Presiden minta saya nangani itu. Kita punya katanya 14 juta hektare. Setelah kita audit, Pak, karni, ternyata kita bisa sampai 18 juta hektare, Pak. Dan yang kita pajak itu baru 7 juta sekian hektare, Pak. Karena data kita sangat jelek. Sekarang kita perbaikin semua. Nggak usah cari yang salah lah, udah lah, udah lewat itu. Sekarang kita perbaikin. Makanya saya usul Presiden, Pak, penyelesaiannya ini nggak usah main hukum-hukuman. Jadi gimana, Pak Luhut? Kita rapat. Saya bilang, di penalti aja. Yang melanggar-langgar dulu itu, kita sudah moratorium, jumlah 18 juta hektare itu, mau di penalti, dan kemudian, kalau dia nggak mau, ya diambil buat negara. Biar selesai, Pak. Dan kami sepakat, tuh, se-team. Jadi ada kejaksaan dan sebagainya. Ini bagian daripada downstreaming industry. Kenapa, Pak? Kita punya import energi 35 miliar dolar setahun, Pak. Nah, kalau kita bisa tadi, dengan teknologi yang berkembang bini cepat, kelapa sawit ini sekarang produksi 50 juta ton, dengan bibit yang bagus, waw, tahun 2040, kita sudah 100 juta, Pak. Kalau 100 juta ton, Pak, kita ambil 30 juta untuk tadi makanan, 70 juta untuk energi, kita nggak perlu import 35 miliar dolar, Pak. Ini yang menikmati siapa, Pak? Presiden yang nanti tahun 2040, Pak. Jadi kita mesti melihatnya ke situ, bahwa kita membangun satu program yang berkelanjutan. Itu, Pak. Jadi, hilirisasi itu menurut saya sudah... Mutelak, ya? Mustahak, itu. Mutelak. Mutelak. Harus kita lakukan. Terbatu oleh Presiden. Pak, itu, Pak, kita jangan berkelahi, Pak, kalau soal itu. Yang lain kita bolehlah berkelahi-berkelahi. Tapi kalau yang soal ini, tidaklah. Kecuali Pak Karni sudah nggak waras seorang itu. Kalau sudah nggak waras, ya silahkan. Tapi kalau masih dia waras, siapapun dia itu calon presiden. Saya kepada calon presiden yang saya kenal baik, saya ngomongin itu. Kau nggak susah-susah ini aja kau kerjain, saya bilang. Tadi Pak Benkow bilang, ya dua calon presiden itu saya tahu. Jadi menurut Pak Loh, dua cuma calon. yang saya kenal, saya bilang. Yang satu lagi nggak kenal. Ya, yang saya kenal, yang saya bisa berkomunikasi, yang datang ke saya akan itu. Pak Karni ini mancing-mancing aja. Baik, pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan ngobrol kita. Pak Benkow, tadi keceplos itu bahwa yang dikenal dekat cuma dua dua orang calon. Sementara di publik, orang tahu dia tiga calon. Jadi satu lagi kurang kenal. Tapi, otak di belakang layarnya, Pak Benkow kenal baik, saya lihat. Sering ketumbuh dengan dia. Dengan Suria Paloh. Kenapa harus mulai balik ke Suria Paloh? Ada yang bilang, Pak Benkow mau suruh cabut usulan dia Adis jadi calon presiden. Belakang kan berubah lagi. Usulkan wakil presiden. Biasa saya dengan apalah inginnya Pak Benkow. Ya, Pak Karni, saya kenal baik dengan Pak Suria dari zaman dulu ya. Ya, beliau minta ketemu sama saya di London. Pas saya di London, kebetulan aja hotelan kami berseberangan gitu. Ya, namanya ketemu apa sih yang aduh, susah ya saya ketemu. Ya, kita bicara banyak lah macam-macam gitu. Tapi saya enggak pernah minta supaya beliau cabut dukungan sama Pak Anies, saya enggak pernah juga. Saya tidak pernah juga mengusulkan calon wakil presiden Pak Anies juga enggak pernah. Saya enggak pernah campur. Tapi kita berbicara mengenai hal-hal ya apa, bernegara ini saya hanya sebutkan bahwa sayang, kasihan negara ini, kalau sampai kita kembali seperti dulu lagi menggunakan kampanye-kampanye yang berbasis apa, yang bertema-tema karena agamakan itu juga enggak elok gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi, enggak ada. Ada orang bilang saya Presiden Yerunda, ada sama itu yang memang ya Pak Surya pengen ketemu, Peter Gonta bilang temukan semua teman juga, ya kita ketemu. Enggak ada yang aneh yang menurut saya pertemuan itu. Bagaimana Pak Benko melihat perkembangan politik terakhir tentang Presiden dan wakil Presiden ini? Ya saya pikir ya biar aja berjalan begitu. Sekarang ada tiga calon kan yang sudah kita lihat qualified, mungkin kan dua. Tinggal kita lihat satu lagi Pak Anies gimana. Ya kita tunggu aja dalam satu dua bulan ini gimana nanti perkembangannya. Tapi saya hanya titip negara kita yang sudah begini baik sekarang, menurut saya jangan kita kacaukan lagi dengan tema-tema perbedaan pakai apa? Polarisasi lah. Polarisasi jangan itu lah. Itu please jangan, satu. Karena itu untuk menyembuhkan itu butuh waktu lagi kita. Sekarang kita bicara proan-konsep lah. misalnya hilirisasi ini saya mau percepat. Hilirisasi saya mau bikin ini bidang ini, ini, ini gitu. Dengan Anu saya begini gitu. Itu saya kira lebih fair. Jadi kan kalau menurut saya ada pilar pembangunan kita itu sekarang dibilang hilirisasi Pak. Yang kedua termenai digitalisasi. Semua kan kita banyak orang gak sadar loh Pak Anu, Pak Karni. Kita ini sekarang mendigitalize hampir semua bidang kehidupan kita di pemerintahan ini. Dan itu menghemat segala macam dan akan mengurangi korupsi. Dan itu tidak akan terjadi dalam tahun ini dengan tahun depan terus masih berlanjut. Yang ketiga tadi misalnya apa namanya connectivity, infrastruktur di sini. Itu jadi mengenai toll road, mengenai pelabuhan, pelapangan terbang, dan seterusnya. Yang keempat itu dana desa itu loh Pak. Dana desa itu kan baru Pak Jokowi yang menjalankan Pak. Itu di 74 ribu desa lebih itu kan rata-rata hampir 1 miliar lebih per desa dapat tergantung besaran kecilnya sehingga ekonomi di pedesan itu jalan Pak. Mana Pak ada yang ribut desa Pak? Kan tidak ada. Yang ribut kan di kita-kita-kita di sini saja. Nah yang terakhir itu memang harga komoditas. Jadi kalau empat ini tadi bisa ditata dengan baik Pak. Nah disinilah semua perdebatan para para apa calon-calon dari situ. Bagaimana tadi pendidikan di sini dibuat, bagaimana research dilakukan, bagaimana kemudahan investasi, bagaimana tadi penghematan sana-sini. Pak sekarang kita bikin simbara Pak. Semua batu bara melalui situ. Akibatnya penerimaan Bu Anik kan meningkat. Sekarang kita mau masukin ke dalamnya nikel ore. Itu akan penghematan lagi. Orang gak akan bisa maling-maling. Nah kita perkuat pelabuhan sekarang dengan Satgas Pengamanan Penyeludupan. Pak, karena itu Pak. Jadi pemimpin ke depan itu gak usah kita ramai-ramai berkelahi Pak. Perangnya di situ saja. Bagaimana dia menciptakan apa ilmuwan-ilmuwan yang berbasis teknologi yang bisa mendorong industri-industri downstreaming industry, digitalize, connectivity, dana desa ditata lebih rapi lagi? Pak, itu saja. Kalau menurut saya. Ya perang konsep lah. Ya perang konsep lah Pak. Iya. Ini jangan terus bicara. Ini kita nanti gak masuk sorga, keluar sorga. Pak, gak belum ada yang balik dari sorga Pak. Jadi kita bicara yang yang konkret untuk kemasalahan orang banyak Pak. Karena itu pikiran saya. Jadi kalau Pak Karni tanya saya pemimpin yang akan datang ya itu saja. Makanya Pak Benko juga mengatakan di satu tempat bahwa tidak akan ada yang mangkrak di proyek-proyek infrastruktur. Pak, saya evaluasi sekarang tiap satu setengah bulan, tiap dua bulan semua proyek yang di bawah bidang saya. Nanti Pak Karni karena orang suka ribut nih kertapi cepat. Tanggal 22 ya minggu depan. Saya akan coba di 350 km per jam Pak. Nanti Pak Karni mau ikut nanti boleh. Dan itu kita sudah programkan Presiden kasih instruksi kita ajak seluruh penduduk bukan seluruh lah perwakilan penduduk sepanjang rel kereta api itu untuk mencoba selama dua bulan gratis naik kertapi cepat. Itu akan kita mulai nanti setelah saya lihat steady semua besok makanya saya nyoba sendiri 350 km per jam. Tadinya 220 kemarin sudah 220 dicoba. Sekarang sound barriernya sudah selesai. Dan itu kan kita lihat konektifitasnya bagaimana tiga moda jadi satu Pak. Jadi bagaimana orang dari Busway ya Bus Jakarta masuk kepada LRT LRT masuk kepada Speed Train. itu bertergabung Pak. Ya kita LRT kan buatan anak bangsa ya kemarin kalibrasinya butuh waktu tapi buatan Indonesia bisa Pak. Ini ada masalah. Tetapi cepat ini sekarang Pak hati-hati makanya saya titip penduduk di sampan yang jalan jangan dekat situ Pak karena kalau dia kecepatan 350 Pak itu terserot semua orang ke dalam. Itu bisa celaka Pak. Makanya dibikin sound barrier tadi untuk menjaga itu. Itu bisa selesai sesuai target? Sampai hari ini kita masih sesuai target. Tapi ada problem dengan utang atau bunga utang dari tidak juga. Sudah kita kemarin rapat komiti Menteri Keuangan hadir semua hadir ya kita sudah lihat bunganya kasih bagus waktu itu dari 2 daik keempat ya di bawah 3,22 sekarang ya memang harga bunga dunia sekarang naik Pak ya kan tidak bisa dihindari juga dan di mana sih Pak Karnia public transportation itu untung kan tidak banyak Pak ini kan harus diperpanjang ini sampai ke Surabaya nanti urusan presiden akan datang lagi Pak karena dari hasil studi ini ini Jawa ini akan kota pulau jadi kalau semua pakai pesawat terbang misalnya ke sini Surabaya itu akan repot jadi speed train ini itu kan hanya 3,5 jam nanti ya Bapak kalau kereta itu untuk untuk apa ya hubungkan wilayah paling efektif dibandingkan bus atau pesawat pun itu kena mahal tapi kenapa Sumatera enggak ya satu-satulah Pak biar urusan presiden yang akan datang kita bikin dulu tol roadnya Pak makanya saya bilang enggak usah rebutan mau jadi presiden itu rebutan kerjanya enggak ada banyak Pak kerjanya nanti cucunya Pak Anu Pak Karnia mungkin menjadi menteri apa itu tol Sumatera itu putarannya masih banyak Pak downstreaming industry itu Anu masih banyak Pak jadi enggak usah rebutan Pak tapi rebutan bagaimana mempercepat mempertajam dan memperbanyak orang Indonesia yang kerja itu yang kita rebutan Pak ya susah juga rebutan karena Pak lo itu kan udah batasi yang boleh jadi presiden hanya orang Jawa di luar kita ya Pak nanti mungkin tahun lagi orang udah lihat beda kita udah check out lah Pak ya itu ya bisa aja nanti anaknya Pak Karnia jadi presiden Republik Indonesia kenapa tidak Pak kita sama pendapatnya karena ketika Pak kalah calon presiden lawan siapa itu SP ya saya bilang jangan kenapa orang luar Jawa itu 50 tahun ini jangan mimpi jadi presiden dulu dan ternyata kita sependapat saya ulang banyak orang yang marah sama saya lah kan dari segi apa namanya jumlah penduduknya kan kalau saya gak hanya itu Pak bukan karena orang Jawa pilih orang Jawa tapi karena orang luar Jawa itu orang Batak gak akan pilih orang Padang Pak Karnia bawa ke sana lagi kurok itu orang Padang gak akan pilih kalau Jawa dia pilih orang Jawa aja ya Pak ya saya kira kita tapi kita beruntung saya kira majoritas orang Jawa kalau saya pandangan karena mereka lebih akomodatif menurut saya jadi lebih ya makanya orang luar Jawa itu juga akan pilih orang Jawa Pak ya Jawa aja lah kembali ke hilang jadi-jadi diskusi kita IKN Pak Bapak belanja gimana IKN setelah Presiden merintahkan saya untuk menjadi ketua task force percepatan pembebasan tanahnya dan percepatan investasinya saya jadi masuk sekarang saya bikin tiap minggu rapatnya Pak tiap hari minggu malam kita summarize semua Pak jadi dengan begitu semua masalah kita identifikasi kita breakdown satu-satu kita selesaikan semua hadir menteri terkait dan saya tidak pernah rapat lebih satu jam itu ketua IKN Pak Bambang Doni Agung semua staffnya itu ikut kita selesaikan sekarang ya insyaallah kan masalah tanah kita akan tuntas semua 27 Juli saya kasih timetable semua dan investasi dengan begitu akan segera bisa jalan karena orang yang berminat untuk investasi sangat banyak jadi kita yang keteteran jadi saya tidak lihat ada masalah yang serius di situ ya tapi kan banyak orang meragukan bahwa 17 Agus sudah bisa lotong kemerdekaan di situ saya kira bisa kalau ya tadi jadi istana dengan beberapa ya pasti jadilah ya karena itu pekerjaan PUPR kan boleh juga hebat mereka tapi kan juga tidak boleh asal jadi makanya saya bicara itu kita perlu pengawasan nah tadi saya baru tahu PUPR sudah menunjuk juga JBIG untuk menjadi pengawas dan juga McKinsey tapi saya pikir jangan sekali dua bulan dong dia harus ada day to day untuk melihat sampai tali airnya yang luak bagus itu saya ada yang komentar Pak Manu Menko Marfes ini orang asing lagi kenyatanya kenapa orang kita diragukan kita jatuh ya beragukan jatuh begitu Pak coba lihat tuh jalan anu tuh tol Mbz itu tol Mbz Pak ya itu kan buatan kita semua begini bergoyang-goyang barang tuh nah itu Pak pengawasnya siapa Pak kita Pak jadi kita pun tidak boleh anu juga apa namanya ya sakit gigi kalau kita kritik sendiri kita kadang-kadang pengawasan itu kurang Pak dan saya bilang lapor presiden presiden bilang saya setuju Pak tapi kita bersyukur semua proyeknya jadi ya tapi kalau kita lihat proyek-proyek di toll road di Singapura di mana-mana negara di Abu Dhabi di Dubai kok jauh lebih rapi dari kita Pak ya kalau tapi orang kita yang bagus-bagus banyak juga Pak banyak banyak saya tidak katakan ini saya fokus Pak kepada istana presiden ini Pak jadi fokus istana presiden sama lembaga-lembaga lain itu supaya rapi lah jangan sampai gak rapi di Singapura Cekora dulu iya Pak detailnya aja detail kita tuh masalah Pak istiqlal pun kan silahkan lebih gitu iya Pak kalau soal desain apa segala macam kita oke lah udah hebat Pak baik kembali kayak tadi Pak ya Bapak kita belum bicara tentang TKA ini kan tadi Pak aduh mengatakan harus beranggul harus kerjasama lama Cina ini tapi banyak orang mengeluh tendangan kerjaan Cina ini terlalu banyak pula masuk ke Indonesia mungkin dari 111 ribu orang separuhnya tidak TKA gak benar itu Pak Karni ya jadi seperti misalnya sekarang ini kalau sepanjang construction pembangunan yes artinya Cina itu bisa sampai 15-20% itu betul tapi kalau sudah selesai construction Pak paling tinggal 10% Pak 8, 9, 10, 11% antara itu tuh pertama Pak kalau pembangunan itu kan biar kecepat rata-rata mereka tuh jadi seperti saya lihat power plant-nya itu 18 bulan jadi Pak memang orang Cina itu kerjanya memang itu istilahnya dimorowali mereka yang cerita anak-anak itu Pak kalau ada hujan kita melayu-melayu ini sama Cina tuh lari ke tempat berteduh Cina-Cina tuh ambil mantelnya balik lagi ke jalan melayu-melayu merokok dia disitu sampai hujan udah selesai Pak ini walaupun lihat joke tapi menurut saya faktanya itu Pak Karni nah tapi spirit seperti ini yang kita perlu harus anu Pak kerja keras itu nah satu yang kedua Pak dalam teknologi tadi Pak kita kan mesti di belakang makanya kita bangun politeknik sekarang di hampir setiap ada industri-industri Tiongkok itu untuk apa Pak untuk tadi mendidih anak-anak di sekitar itu supaya itu nanti yang masuk ke dalam sehingga pembangunan yang berikutnya pasti akan kurang lagi persentagenya saya tanya Pak Karni Freeport itu udah berapa tahun Pak 55 tahun Pak ya berapa persen orang asing ya Pak masih ada 5-6 persen Pak Pak itu Freeport lah kita jangan jauh kita benchmark ini kan baru belum 10 tahun pun belum jadi jangan terus marah-marah sekarang malah saya dorong Pak pokoknya pendidikan harus ada makanya saya minta mereka ada perusahaan itu bikin fakultas metodologi di Universitas Sanudini sekarang udah jalan Pak sebagian saya bicara sama Pak Rektornya dekannya kemudian dikasih fasilitas tempat on the job training mereka dikirim juga ke Tiongkok sama juga di Universitas di UI saya kira satu dan di TDL juga ada Pak bangun bangsa ini kan tidak overnight Pak tidak seperti makan cabai langsung gigit pedas Pak saya bilang kerjaannya berlanjut itu Pak jadi kalau TKA itu ya tidak seperti yang diceritakan pemerataan Pak pemerataan itu memang jadi masalah saya bilang UMKM itu harus bisa mensupply ke sana misalnya Pak daging ikan sayur telur dan sebagainya itu kan big business seperti Morowali Pak itu penduduk pegawainya sekarang hampir 100 ribu lebih 100 ribu Pak CINAKnya mungkin ada 10 ribuan orang sekarang 10% karena masih ada konstruksi di sana ada masalah satu justru yang paling penting menurut saya Pak adalah masalah lingkungan masalah lingkungan sekarang besok hari Senin kita sudah bikin ini seproses audit semua ini lingkungan kita akan panggil perusahaan-perusahaan itu semua di Jakarta nanti akan di brief dan akan diberikan hasil koreksinya dia harus memperbaikin anunya itu apa namanya lingkungannya ada masalah tadi apa namanya nurserynya menanam pohon ada tadi masalah limbahnya ada masalah tadi apa namanya ya apa olahan sampah tiga itu Pak nah saya ada bilang kalau dia dalam tiga bulan sejak nanti kita beritahu dia yang gak lakukan itu kita akan tutup industri nya dan itu saya bilang pemerintah Tiongkok karena itu kita dua negara akan kena nanti kalau internasional melihat ini tidak komplai terhadap regulasi yang ada jadi itu sebenarnya Pak Karni ya kalau keluar juga kan ini Pak artinya tenaga kasar dari Kina pun masuk hal yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia ini yang dikerjakan juga Pak misalnya sopir-sopir truk-truk apa besar itu alat-alat besar soal truk ya itu kita cari saya sendiri hadir Pak jadi gak usah ngomong-ngomong yang saya bilang TV tadi dia boleh datang ke saya lagi Pak cari Hanu heavy truck supir itu Pak itu di WDB Pak gak ada Pak dilatih Pak orang kita kita butuh 6 bulan sampai setahun baru dapat itu kan heavy truck itu Pak berapa supirnya Pak gak banyak Pak itu awal-awal dulu betul ada kejadian berapa mungkin setahun dua tahun sekarang udah enggak sudah orang Indonesia udah bisa orang kita udah bisa Pak jadi kita jangan terus gimana Pak ya saya kan orang Indonesia Pak tadi Pak Karni bilang saya udah semua pengalaman saya gak maulah bangsa saya itu dijajah orang lain gak akan maulah Pak itu usah yang lain ngomong-ngomong lah dia kan sebetulnya saya bilang berkali-kali belum pernah mau mati Pak Republik ini tapi bahwa ada proses itu kita harus lewatin Pak harus kita lewatin terus kalau isu lainnya kan gaji mereka lebih tinggi dibanding walaupun dibanding orang kita walaupun tugasnya sama saya tanya Bapak di Freeport itu gimana Pak maksudnya sama juga sama juga Pak dia bersama Pak di Kaltex itu Pak ayah saya kerja minyak dulu di Pakan Baru Rumba itu apa sama allowance mereka Pak jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang gimana tapi kalau dia pada jabatan yang sama dalam management gitu ya sudah sama tapi kalau di bidang di bawah seperti happy truck yang awal-awal itu tidak ada ya mereka lebih tinggi lebih tinggi Pak karena bagaimanapun Pak dia ada pisah keluarga jauh dari Cina kemari dia harus tinggal dan Cina tuh gak mau jual lama-lama kan kalau saya saya pedagang Pak kan saya harus cari kos yang murah Pak ya saya train lah orang Indonesia cepat-cepat ngapain hanya supir aja sebuah saya bawa jauh-jauh dari Tiongkok eh logika berpikirnya gitu aja Pak jadi kadang-kadang orang-orang ini lihat sebentar terus marah jangan cepat-cepat marah Pak cepat tua Kak ini penjelasan supaya gak marah-marah lagi Pak makanya saya bilang Pak Karni orang itu marah-marah saya bilang oh jangan marah-marah ini barang ini kita atur baik-baik kok tenang aja kita gak mau dijajah orang lain kok Pak tenang aja baik Pak Mirsa kita rehat sejenak Pak Mirsa kita lanjutkan ngobrol kita jadi kalau Pak Benko tadi bilang saya legendar Pak Mirko tiga puluhan kali legendar itu tapi bukan itu pertanyaan salah satunya adalah jadi komandan COVID tadi ya COVID ya ya gimana situasinya sekarang katanya kan udah mau pindah ke endemi jadi kalau COVID Pak Karni sudah rapat terakhir kemarin dengan Presiden kita sudah kembali status normal tapi bahwa COVID itu ada ya masih ada bahwa ada kemungkinan lagi nanti timbul bentuk-bentuk lain ya pasti ada tapi kita sekarang jauh lebih siap daripada waktu yang lalu yang pertama akibatnya itu Pak karena industri pharmaceutical kita kesehatan kita itu sekarang jauh lebih baik itu jauh lebih baik Pak jadi saya kira di bawah Menteri Budi saya dikini sekarang dia restructuring semua dan saya lihat vaksin RM&E kita sudah punya pabrik obat macam-macam semua kita sudah hampir punya lah jadi mungkin 60-70% atau mungkin 70% lebih kita sudah milikin semua dan itu sekarang ya membanggakan kita lah dan ini juga COVID itu Pak Karni sebenarnya membawa hidmah kalau menurut saya mohon maaf dengan teman-teman atau saudara-saudara kita banyak yang pergi mendahului jadi kita jadi belajar dengan teknologi belajar memanage lebih rapi kita saja dengan COVID yang begitu kompleks kita mampu menangani dengan baik dan salah satu di dunia Indonesia yang terbaik itu balik-balik saya pikir ya keberanian Presiden juga kita kan sebagai pembantu beliau akan nyaranin kan keputusan akhir ada di Presiden nah beliau berani mengatakan dengan saya selalu melaporkan Pak ini ada pilihan pilihan 1-2 untung ruginya begini-begini ya kami sarankan ini ya beliau mah saya setuju Pak itu saja dikerjain itu saya kira buat kita pembantu sekarang saya tentara itu saya senang karena itu proses pengambilan keputusan yang saya cepat nah itu berdampak kemari sekarang banyak proses pengambilan keputusan kita ambil digital Pak zoom yang dulu tidak pernah kejadian seperti yang lapor tadi Pak Karni saya sekarang bikin mengenai IKN itu tiap minggu malam jam habis maghrib itu satu jam saya rapatin semua saya cek kemarin ini bagaimana poin satu ini bagaimana poin dua poin tiga poin empat zoom semua putus kalau saya perlu person tadi saya ada rapat IKN sebentar kita hadir semua dirjen terkait dan menteri terkait yang ada di situ kita putusin Pak jadi kalau Pak Karni tanya repot ya repot ya tapi kalau dikerjain dengan hati dengan dibantu anak-anak muda yang hebat-hebat nggak ada yang nggak bisa orang semua apresiasi kita apakah itu karena hebat saya sendiri ya enggak lah Pak saya hanya bagian daripada tim yang memanage ini semua gitu lah kalau kita ada NDB tapi kan aturan di publik masih beda-beda Pak enggak Pak sekarang sudah enggak jadi kalau sudah boleh buka masker boleh buka masker tapi saya menurut saya ada baiknya Pak seperti ke rumah sakit Pak saya tetap pakai masker Pak jadi karena higienis kita sendiri ya jadi untuk self aja ya Pak atau mungkin di publik yang kita anggap kok ada gini crowd ya saya sendiri-sendiri Pak ya saya pakai masker juga ya itu inisiatif ya Pak karena saya punya flu apa alergic ternyata saya dengan pakai masker itu lebih nggak pernah datang alergic saya itu Pak lah katanya di MRT masih wajib pakai masker sekiranya sudah enggak Pak udah enggak ya karena saya juga ketemu presiden di standa pakai masker malah di di Tenggara malah kok masih pakai masker tidak lagi Pak sekarang kita rapat kabinet sudah enggak ada dia kan sudah enggak saya menghormati kena masuk istana aja Pak lalu buka oh jadi perkembangannya sudah sebagus itu ya artinya tidak perlu lagi kita was-was lah tapi ya mau bisa bangkit lagi ya itu Tuhan yang tahu lah artinya bisa lebih lagi datang atau yang baru lagi yang muncul baik Pak Menko kalau kita kembali ya ke apa namanya ke IKN tadi itu bagaimana kita sampai sekarang kan investor asing itu kabarnya belum pada pada datang sebenarnya bukan investornya yang salah Pak kita yang masih salah menurut saya jadi sekarang kita dengan presiden bentuk task force ini mempercepat semua proses ini Insya Allah saya kira dalam ya bulan-bulan Agustus September ini sudah pada datang itu sudah pada masuk seperti tadi dengan apa dengan Doha dengan Qatar itu Ali datang dia bawa fun gede banget ya kita bingung sendiri masih yang tapi saya ada bilang sama dia oke look nanti Juli awal nanti saya mungkin ke tempatmu sudah kita bawa ini masuk nanti kau bisa masuk dari INA Indonesian Investment Authority atau Anda bisa langsung jadi dua jalur karena INA kita ini sekarang menurut saya sangat kredibel itu yang juga satu prestasi Pak Jokowi sehingga kita punya apa Indonesian apa Sovereign Well Fund ini tadi jadi saya pikir ya saya tidak lihat ada masalah yang berlebihan kalau Singapura kemarin gimana sangat bagus Pak Presiden kemarin waktu di Singapura ya membuka dengan joknya beliau yang yang sangat disenangin oleh apa peserta yang saya kira ada hampir dekat seribu orang yang hadir ya dan itu berdampak luas kita sekarang yang kewalahan untuk seterang aja kewalahan tapi ya mungkin dalam dua bulan ini kita bisa selesaikan dan Anu juga investor dalam negeri juga kita banyak yang masuk dalam negeri untuk bikin gedung-gedung bikin apa sana karena kita sekarang sedang menyiapkan satu aturan mungkin di daerah itu akan kita ambil dua ratusan hektare daerah suatu special economic zone yang orang mungkin akan ya income per kapitanya mungkin bisa sekian puluh ribu dolar di situ sehingga orang bawa duit taruh di sana itu juga memperkuat nanti cadangan divisa kita jadi masuk dengan DBI maksud saya itu sedang kita cari konsepnya mencocokkan konsep mana yang kita bisa lakukan kita kan harus juga Anu Pak Anu Pak Karni jangan sampai kita jadi alien di tengah-tengah perkembangan dunia sekarang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan ini misalnya kita sekarang mengeluarkan apa namanya golden visa tadi Sam Altman yang CEP GPT yang membentuk itu datang ke kantor saya saya bilang yaudah lah kamu disini saya suka Indonesia dia bilang minister Luhut saya mau andur di Indonesia kerja Indonesia saya mau di Bali saya udah pernah ke Bali saya love very much Bali dia bilang udah kau tinggal disini aja saya mau datang sini sering gitu yaudah kamu nanti kita tawarin visa golden visa dapat 10 tahun kan golden visa untuk tinggal Indonesia kamu kita kasih nomor 1 dia bilang bener serius serius deal ya kamu saya kasih saya lapor presiden tapi kamu harus bikin anus ini yes deal jadi hal-hal semacam ini kan kita harus cepat kita putusin aja tadi jadi nanti kalau gak ada presiden bulan desember atau januari setuju gitu jadi ya balik kayak gitu Pak Anu Pak Karni banyak yang kita bisa buat untuk Indonesia ya selama ini kita ya salah bukan bukan investor yang tertarik gitu loh baik pemirsa kita rehat sejenak pemirsa kita sampai di ujung acara saya dengar hari ini Pak Benko itu mengatakan di hotel berubudur tadi bahwa ya presiden selanjutnya jangan bicara perubahan ini dalam komisitas apa Pak tadi ada geopolitik forum oleh Lim Hanas dan saya kira saya laris di klik sini ya saya pikir ini perlu buat kita Pak Karni jadi masa di negara lain aja yang bikin anu geopolitik geopolitik forum Indonesia harus punya itu jadi membicarakan kita negara maritim terbesar di dunia kok malah kita pergi ke tetangga kita untuk melakukan forum seperti itu nah tadi saya bicara disitu sama tadi kan sudah saya singgung juga pekerjaan kita ini Pak Karni banyak di depan gak usah ngarang-ngarang lagi lah yang ada sekarang ini gak akan habis tadi bersama Ardi saya bilang tadi gak usah rebutan kerja itu banyak banget itu tapi saya udah bilang tadi dari anu saja dari mana dari fiberglass itu Pak fiberglass industry turunannya 60 ribu Pak saya baru lihat tadi di Tiongkok 60 ribu industri Pak itu aja dikerjaan kamu kerjaan itu sampai bongkok aja gak habis-habis itu Pak jadi kita gak usah aneh-aneh lah atau bilang ngeribur gak akan habis Pak ntar mati dua kali kita pun jadi-jadi itu barang gak habis-habis itu barang jadi menurut saya kita ini bangsa ini kompak jangan buruk sangka kritik aja beritahu eh kok bisa lihat nih datanya gak bener nih perbaikin dong gitu nanti saya cokok oke kita baru bisa sampai sini nanti biar kau meneruskan kau perbaikin lagi tuh karena gak mungkin Pak sendiri gak akan selesai Pak Karni saya udah bilang ini saja saya baru melihat itu tadi nikel or ini baru sampai itu baterai loh Pak ini ada recyclingnya disini tadi disini iron steelnya ini Pak downstreamnya sekian ribu lagi ke bawah itu Pak apa Jokowi akan Pak Jokowi akan ngerjain gak akan selesai Pak mungkin Jokowi-Jokowi 3-4 lagi mungkin baru selesai itu nanti mungkin timbul lagi bagaimana mengkombinasikan antara nikel or dengan apa koper dengan tin dengan boksit Pak itu kerjanya banyak Pak jadi kita berdebat berdiskusi disitu kalau saya sih lebih simpel Pak bagi saya ya perubahan namanya continue ke bahasa kepanji aja iya kalau itu saya setuju lah udah lah kalau gitu gak usah berdebat mau apapun namanya barang itu yang penting ini aja dilanjutin udah selesai Pak pasti lanjutin Pak itu aja saya bilang perubahan ini pakai istilah hisah orang berpikir perubahan kau mau ubah apa lagi kau mau bikin tebalik-balik barang itu kan gak juga kan jadi kita bikin santai aja relax aja gitu loh yang penting jangan membawa polarisasi lagi lah itu saya titip betul Pak tapi kayak udah mulai orang gak capek juga lihat Pak itu itu berdoa-berdoa Pak Karni doa terbaik itu berbuat baik loh Pak Karni kita udah tua gini nih kita berdoa-doa dikegereja jengking sampai gini-gini tapi kelakuan kau jelek untuk apa orang kau bunuhin orang kau kecederai kau gak mau bantu orang gak mau bilang terima kasih untuk apa hidup itu Pak ya hidup itu benar-benar maafat bagi kita dan bagi orang lain iya Pak itu yang paling penting Pak Karni udah makin tua makin arif mungkin sekarang perlu closing statementnya untuk untuk pemilu ini lah saya terima kasih banget diundang Pak Karni bincang-bincang yang sangat relax ini saya titip itu aja kita relax aja siapapun yang mau jadi presiden yang kedatang itu Pak saya takdir artinya Tuhan itu alam ini sudah ngatur itu jadi kalau memang dia mau si Polang si Badung mau jadi presiden yaudah memang waktunya dia waktunya nah untuk capai situ kita jangan ribut-ribut lah Pak kita berdamai-damai aja kita berbeda berdebat konsep aja seperti aku bilang tadi gak habis Pak pekerjaan itu jangan congok kau gitu jadi itu aja Pak Karni dari saya terima kasih Pak baik Pak Mirsa kita ketemu wacara Karni Ilyas yang akan datang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax